Polres Mesuji berhasil mengamankan 2 kg menarkoba jenis sabu-sabu dan 2001 butir per ekstasi dari 17 tersangka pada hari Rabu 25 September 2019. Hal itu terungkap dalam konferensi pers di Mapolres yang dipimpin Kapolres AKBP Edi Purnomo. Edi menjelaskan diantara 17 tersangka salah satu diantaranya adalah seorang aparatur negara yang menjabat sebagai kepala desa. Expos ini adalah hasil dari operasi yang berlangsung pada bulan Agustus 2019 hingga September dengan jumlah barang 2 kg sabu dan 2001 ekstasi atau inek. Dari hasil yang signifikan ini diperkirakan bisa menyelamatkan sekitar 150 ribu jiwa. Penangkapan ini tidak terlepas dari kerjasama dengan beberapa Polres dan koordinasi dengan Direkturat Narkoba.